Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Rizki Insane dan hari ini kita akan berbicara tentang raja dan tempatan di sini R5 akan secara otomatis menjadi raja jika raja mengikuti tempatan Anda bisa klik ini untuk mengetahkan raja basic di kolom mengisi raja, Tidak, Raja, 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 Raja Raja Raja, Raja Histori, Raja Raja, Raja, Raja dan Raja Raja Kami dapat menciptakan di you know, di sini Kami bisa kelihatan di sini di atas, Makanan.. Pastikan menggunakannya beberapa kali, tidak terlalu berzahat saya akan menunjukkan bagaimana jadi ini akan di notifikasi kerajaan saya sendiri valencia mari kita pergi ke titel kerajaan jadi sebagai kerajaan anda bisa menunjukkan titel kerajaan kepada sesiapa yang anda suka contohnya saya bisa revoke revoke titel jadi revoke kita akan menunjukkan titel dari seseorang jadi saya hanya menunjukkan teman saya dari pengetahuan dia akan kehilangan keuntungan dan titel kerajaan di sini bisa menunjukkan titel kerajaan titel kerajaan oke ini adalah perusahaan titel kerajaan jadi saya akan menunjukkan pengurangan di teman saya saya akan menunjukkan bagaimana kita akan menunjukkan kita akan menunjukkan pilihan itu kita akan menunjukkan di teman saya di teman saya di teman saya akan menunjukkan setiap anda menunjukkan titel seperti ini ini akan menunjukkan server saya adalah valencia seluruh valencia akan melihat ini titel kerajaan revoke hanya akan menunjukkan orang itu jadi ia akan menunjukkan oleh email titel negatif untuk menunjukkan stat jadi jika anda memiliki rival 3 dalam konflik server atau war anda bisa menunjukkan titel seperti ini saya akan menunjukkan di teman saya hanya untuk contoh selanjutnya kerajaan ini ada 4 tetapi sekarang kita mengaktifikan harvest ini memiliki cooldown jadi pilih waktu berdasarkan setiap orang pada saat orang-orang akan online seperti ini emergensi heal gunakan setelah kerajaan atau ketika warna berakhir dan orang-orang pilih dan abu dan harvest menggunakan ruby tiles selanjutnya untuk kerajaan sudah berakhir tapi di okupasi templu pertama anda bisa pilih orang-orang untuk memberikan reward seperti ini kerajaan f2p akan mendapatkan lebih saya pikir jadi mereka bisa progres tetapi bergantung dari raja yang menjaga templu tentu 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 ini deskripsi tentang kerajaan kerajaan setiap pemain hanya dapat 1 kerajaan setelah templu harus ingat ada countdown jadi pastikan berikan semua kecepatan segera segera oke selanjutnya tentang kingdom skill mereka guard riding list itu berikutnya this is very useful the kingdom skill but it cost gold of course because it is a very powerful skill like this see and least have the most gold three times of the other two okay next is kingdom mystery I am the current king this is just to show all the previous kings and who holds the temple for a while this is just to show the list of previous kings and the date of ruling nothing much to show actually but kingdom mails well you can send a mail to your kingdom to the whole kingdom make sure to use this for important message only that will be all for now thank you for watching see you next time bye bye